selamat menikmati karena mungkin kita melihat dari kacamata manusia manusia mungkin menganggap teman sejatinya, sahabat sejatinya adalah ketika mengajak dirinya makan di restoran mewah ketika malam hari teman sejatinya adalah teman yang mengajaknya ke konser musik datang bareng, jingkrak-jingkrak bareng teman sejatinya, sahabat sejatinya mungkin manusia menganggap teman yang ketika dia dalam keadaan bosan, bete, datang teman tersebut menghibur dirinya teman sejatinya mungkin dia menganggap teman yang ketika foto narsis bareng sama dirinya betul ya? lagi zaman narsis, masya Allah mereka malam seperti itu, teman yang seperti itu oh ini teman sejatinya, masya Allah ketika dia dalam keadaan bete, dia datang ketika kita dalam keadaan senang, sampai foto narsis, dan sebagainya teman sejati luar mereka ketika ada film baru keluar, nonton ramai-ramai di bioskop mungkin manusia menganggap seperti itu, teman sejati, sahabat sejati mereka padahal subhanallah, ulama mengatakan apa ikhwan? temanmu adalah yang membuatmu menangis temanmu adalah yang membuatmu menangis bukan membuatmu tertawa perhatikan kata-kata ini temanmu adalah yang membuatmu menangis bukan yang membuatmu tertawa atau yang menyakiti hati kita bukan maksudnya temanmu yang membuatmu menangis adalah ketika kita dalam keadaan salah terjerumus dalam kesalahan dia menasehati, walaupun mungkin pedas nasihatnya dia tahu akan memberikan kesakitan bagi hati seseorang itu temannya mungkin temannya akan menangis, mengucurkan air maga tapi dia tahu ini bagi kebaikan temanku dia menasehati mungkin dengan pedasnya bukan yang membuatmu tertawa karena teman tertawa biasanya malas atau biasanya tidak mau menangis bareng ikhwan dia hanya mau tertawa bareng teman nonton bola teman konser musik teman tadi nonton bioskop teman-teman marasis dan sebagainya mereka teman-teman tertawa semua tuh karena memang fitrah manusia lebih menyukai majelis tawa di dunia daripada majelis tangis majelis tawa ini maksud ketika seseorang berkumpul kemudian membicarakan sesuatu sesuatu yang lucu mungkin tertawa bareng manusia biasanya lebih suka yang ini nih dan majelis tangis yang dimaksud adalah seperti ini nih maksudnya nih ketika majelis sebelum disebutkan tentang ayat-ayat Allah disebutkan dengan sabda-sabda Rasulullah SAW disebutkan tentang perkataan para ulama salaf disebutkan tentang kisah yang bermanfaat bagi diri kita sehingga mungkin air mata kita mengucurkan air mata membuat kita menangis manusia biasanya lebih suka majelis yang pertama daripada majelis kedua betul ikhwan? karena itu teman yang pertama biasanya manusia lebih suka daripada teman yang kedua yang tertawa bareng dengan dirinya daripada menangis bareng dengan dirinya yang membuatnya tertawa ketika ketemu dengannya tertawa luar biasa daripada ketika bertemu dengannya menangis padahal subhanallah majelis yang sangat bermanfaat bagi diri manusia di dunianya adalah majelis tangis bukan majelis tawani Rasulullah SAW bersabda apa? kalau kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis Allah SWT kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis Rasulullah SAW juga bersabda jangan terlalu banyak tertawa kerjaannya ketawa Masya Allah jadi Masya Allah hidupnya senang setiap ketemu ketawa aja hati-hati Masya Allah setiap ketemu ketawa sih luar biasa gak bisa dunia ini ada waktunya ketawa ada waktunya apa? menangis ada waktunya senang ada waktunya sedih karena dunia ini seperti itu berputar kesenangan yang hakiki kita akan tersenyum selama-lamanya di surganya Allah nanti begitu juga kesedihan yang hakiki gak ada sedikitpun senyuman di nerakanya Allah SWT di dunia pasti berputar kadang tertawa, kadang menangis kadang bersedih, kadang senang kadang gembira dan kadang gundah melalang sahabat sejati menurut Allah dan Rasulnya tidak lain tidak bukan adalah sahabat yang ketika kita bertemu dengannya kita ingat kepada Allah sahabat sejati menurut Allah dan Rasulnya ketika kita bertemu dengannya maka kita bertambah keimanan kita sahabat sejati menurut Allah dan Rasulnya ketika sahabat tersebut mengantarkan kita ke surganya Allah sahabat sejati menurut Allah dan Rasulnya adalah sahabat yang mendorong kita dalam ketuaakan kepada Allah sahabat sejati menurut Allah dan Rasulnya adalah yang ketika kita dalam keadaan salah maka sahabat tersebut datang menasihatinya dan bersabar di atas nasihat tersebut ini sahabat sejati menurut Allah dan Rasulnya maka lihat dari kita siapa sahabat kita yang mengajak kita untuk sholat berjamah di masjid siapa sahabat kita yang mengajak kita hadirinnya ilmu seperti ini siapa sahabat dekat kita yang mengajak kita untuk kesurganya Allah siapa sahabat kita yang ketika kita bertemu dengannya kita ingat kepada Allah siapa sahabat kita yang ketika kita bertemu dengannya bertambah keimanan ini siapa sahabat kita yang mendorong kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah siapa sahabat kita yang ketika kita terjerumus dalam kesalahan durhaka sahabat ini datang menasihatinya walaupun dengan kata-kata yang pedas mungkin menjadikan air mata kita berlinang karena kata-kata ini kalau kita tidak punya yang seperti ini sangat malam nasib kita pada hakikatnya kita tidak mempunyai sahabat sejati menurut Allah dan Rasulnya walaupun kita menganggapnya kita punya sahabat sejati yang sangat banyak luar biasa Allahuakbar Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda berkata tidaklah seseorang Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan yang lebih besar setelah kenikmatan Islam kecuali Allah berikan al-akhz salih bagi dirinya kecuali Allah berikan teman yang salih bagi orang itu banyak kan nih Umar bin Khattab sampai mengatakan apa tidaklah seseorang Allah berikan kenikmatan yang jauh lebih besar setelah kenikmatan Islam bagi orang tersebut kecuali Allah berikan yang namanya teman yang salih bagi orang tersebut ketika engkau punya teman seperti ini kata Umar bin Khattab pegang teman itu jangan pernah engkau lepaskan sama sekali pegang gak pernah kita lepaskan sama sekali al-imam as-syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan ketika engkau mempunyai sahabat yang mengajakmu kepada Allah yang mengajakmu kepada ketaatan yang mengajakmu kepada kebaikan yang mengajakmu ke dalam surganya Allah maka pegang merat sahabat tersebut jangan pernah engkau lepaskan karena mencari sahabat seperti itu sangatlah sulit sedangkan melepaskannya sangatlah mudah al-imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata perbanyaklah sahabat yang mu'min di dunia ini kata beliau berbanyaklah sahabat yang mu'min sahabat yang bertakwa di dunia ini kenapa? karena mereka akan memberikan syafaat pertolongan nanti di yawm al-qiyamah dengan izin dan rizah Allah Allah berbanyaklah sahabat yang mu'min yang bertakwa kepada Allah pada hari di dunia ini karena mereka akan memberikan syafaat pertolongan nanti di hari kiamat dengan izin dan rizah Allah karena itu al-imam Hasan al-Basri mengatakan sebuah perkataan yang sangat luar biasa yang ketika antum katakan perkataan ini sama istri antum kamu kesti antum apa itu? teman-teman soli lebih aku cintai daripada anak dan istriku saya lebih cinta sama teman soli daripada kamu kenapa teman-teman yang selalu ketika bertemu dengan mereka mengingatkan kami tentang negeri akhirat ini teman-teman yang salih ini teman sejati merupakan Allah dan rasulnya yang mengingatkan diri kita pasti kembali ke neraka pasti kembali ke akhiratnya Allah dan cuma hanya dua surga atau neraka ini teman-teman yang sejati subhanallah maka lihat diri kita apakah ketika kita mempunyai teman mengingatkan kita tentang negeri akhirat atau sebaliknya malaikan kita dari negeri akhirat ngomonginya selalu sesuatu yang tidak bermanfaat hati-hati yang dinukin oleh Dr. Ahmad Farid dalam kitabnya mengatakan ada lima yang namanya racun hati diantaranya diantaranya adalah banyak bergaul lima racun hati yang menemukan yang diantaranya adalah banyak bergaul maksudnya semuanya diajadikan teman dekat orang baik orang buruk pokoknya diajadikan teman dekat sahabat karib tidak bisa tidak bisa ketika sesorang mau istiqamah di jalan Allah tapi tidak mau meninggalkan teman-teman yang kemarin atau teman-teman yang buruk maka jangan harap istiqamahnya akan terus langgeng untuk bisa lihat subhanallah dan ketika dia meninggalkan teman-teman buruk itu karena Allah Allah Azzawajal akan menggantinya dengan teman-teman yang salih Rasulullah bersabda mentara kasyai'an lillah Allah barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah lihat meninggalkan sesuatu karena Allah apapun umum meninggalkan pekerjaannya karena haram karena Allah dia takut karena Allah dia tinggalkan meninggalkan teman-teman dekatnya karena buruk mengantarkan mereka ke dalam nerakanya Allah dia tinggalkan Maka Allah Azzawajal akan menggantinya dengan yang jauh yang baik daripada yang kemarin jangan takut jangan takut nanti aku gak punya sahabat lagi pasti Allah berikan ganti tidak mungkin tidak mungkin yang namanya salah tidak mungkin Allah dan Rasul ini dustar bagi seseorang yang istiqamah di zaman Allah maka lihatlah siapa teman kalian siapa sahabat dekat kalian karena mereka bisa menarik kita ke surganya Allah dan juga bisa menarik kita ke dalam nerakanya Allah karena itu Allah mengatakan apa yang pertama pakai so yang kedua pakai sin sahibu sahibun sahib apa sahib teman oh sahib ini sahib jadi bahasa Indonesia sahib yang kedua sah pakai sin sahib apa sahib yang menarik seperti magnet sahib 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 teman itu yang menarik seperti Mahan itu karena dalam pertemaran hanya dua hanya dua kemungkinan dipengaruhi atau mempengaruhi ditarik atau menarik kalau kita kuat kita bisa mempengaruhi orang tersebut menarik tapi kalau kita lemah dan kebanyakan manusia seperti ini lemah maka teman-teman yang buruk tersebut dapat menarik kita kita ditarik sama teman-teman buruk tersebut ke dalam nerakanya Allah siapa sahabat sejati menurut Allah dan Rasul kita lihat adakah sahabat yang selalu mengajak kita dalam surga Allah adakah sahabat yang selalu mengingatkan kita tentang Allah dalam dunia ini adakah sahabat yang selalu menambah keiman bagi diri kita ketika kita bertemu dengan mereka kalau ada Alhamdulillah tapi kalau tidak ada carilah supaya Allah berikan kebersihan dalam hati kita dan ketenangan ke ni'matan lebih daripada kita terima kasih